Intro Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan warga kota Samarinda, Paguyuban Silaturahmi keluarga Jawa Kalimantan, atau sering disebut Sijaka, melakukan kegiatan pasar murah dengan bekerja sama sualayan GBE Fagansa Samarinda. Kegiatan pasar murah tersebut berlaksung selama 4 hari, yang dimulai dari tanggal 5 hingga tanggal 7 September tahun 2023, dan pasar murah itu dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perdagangan Samarinda, yang dilaksanakan di Museum Samarinda. Bazar murah yang dilaksanakan Sijaka, selain menjadi ajang silaturahmi dengan keluarga besar Sijaka, juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berbelanja kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Wakil Sekretaris Paguyuban Sijaka Kalimantan, Haja Ratna Dewi, dalam keterangannya mengatakan bahwa, kegiatan pasar murah Sembako yang dilakukan Sijaka, tidak hanya melibatkan sualayan GBE Fagansa, namun juga melibatkan para pelaku UMKM di kota Samarinda. Lanjut kemudian ia juga menjelaskan, setelah dilaksanakan pasar murah tersebut, kedepannya akan kembali melaksanakan pasar murah secara besar-besaran di bulan November tahun 2023, yang bertepatan hari jadi Sijaka Kalimantan yang kedua. Kediatannya yaitu yang utama Basar, Basar Sembako Murah, kemudian ada beberapa UMKM, kita libatkan UMKM juga dari kita anggota Sijaka. Jadi Basar Murah ini bekerjasama dengan GBE, yang punya minimarket di jalan PM Nur, punya Bapak Muhaymin, koleganya Pak Ketum kita, bekerjasama, intinya Sijaka ini membantu masyarakat Samarinda, masyarakat kecil yang mungkin, bukan mungkin ya, yang menghendaki Sembako Murah. Jadi kita buka Sembako Murah ini dari hari kemarin, pembukaan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perdagangan, Bapak Haji Mardabas, kita laksanakan sampai 4 hari ke depan dari hari Selasa, nanti penutupannya di hari Jumat. Untuk sementara, kita hanya Basar dulu, karena kita persiapan nanti, yang besar nanti itu di bulan November, milat Sijaka kedua, yaitu di tanggal 11 November. Itu event kita, insya Allah, kita laksanakan besar-besaran. Sementara keterangan dari salah satu pengunjung Bazar Murah, mengatakan bahwa Bazar tersebut sangat membantu warga masyarakat untuk bisa mendapatkan bahan kebutuhan pokok yang lebih terjauh kau. Alhamdulillah ya, kalau menurut tanggapan saya pribadi, ini sangat membantu masyarakat. Yang selama ini mungkin, harga bahan Sembako mungkin agak masih mahal, kalau di Basaran ya. Dengan adanya, apa, dari acara ini, agak keringan sedikit lah. Mudah-mudahan, artinya berkelanjutan, bukan sekali ini aja, mungkin yang akan datang, mungkin bisa terlaksana lagi. Itu aja. Mungkin ada pesannya, terhadap Pak Guiuban Sijaka dengan kegiatan ini? Pesan saya, ya, kita selalu sukses, dan maksudnya selalu merakyat. Itu aja. Dari Museum Samarinda, kegiatan bazar murah yang dilaksanakan Pak Guiuban Silaturahmi Keluarga Jawa Kalimantan atau Sijaka Kalimantan, Tim GATV, Akbar mengabarkan dari kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dan S That Kota Samarinda, baruh-maho yang dilaksanakan Pak Guiuban Silaturahmi Keluarga Jawa Kalimantan. Ya. Bye. operations ini juga w